Setelah mengalami keguguran, terkadang wanita akan mengalami trauma dan takut untuk berhubungan dan melakukan program hamil. Kuret merupakan tindakan medis yang dilakukan ketika wanita mengalami keguguran. Kuret dilakukan untuk membersihkan rahim setelah mengalami keguguran. Setelah dilakukan tindakan kuret, biasanya ada beberapa pantangan yang harus dilakukan untuk mempercepat penyembuhan setelah kuret. Dan salah satunya adalah berhubungan intim. Hampir sama dengan setelah melahirkan normal, mereka yang dilakukan tindakan kuret juga akan mengalami masa nifas. Bedanya, jika pada mereka yang setelah melahirkan, nifas dilakukan selama 40 hari. Maka, nifas setelah tindakan kuret berbeda, bisa 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan lebih dari 40 hari. Hal ini berhubungan dengan proses penyembuhan setelah kuret. Lama cepatnya, proses penyembuhan setelah kuret biasanya dipengaruhi oleh usia kehamilan saat keguguran. Pertanyaannya, setelah kuret, kapan bisa berhubungan kembali? Kapan boleh berhubungan setelah kuret sebenarnya kembali lagi pada kondisi si wanita? Jika sudah tidak mengalami rasa nyeri atau perdarahan, maka pasangan sudah bisa melakukan hubungan. Namun, yang terpenting biasanya adalah bagaimana dengan kondisi emosi si wanita setelah keguguran. Biasanya, setelah mengalami keguguran, wanita akan mengalami trauma untuk memulai berhubungan. Sehingga, untuk memulai berhubungan kembali harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pasangan. Jika emosi wanita sudah siap dan tidak mengalami perdarahan atau muncul rasa nyeri, maka hubungan intim boleh dilakukan.